Intro Kamu percaya dengan babi ngepet atau tuyul? Bagi yang meyakini keberadaannya, kedua mahluk gaib ini seringkali dituduh sebagai dalang dalam aksi-aksi pencurian uang. Terlebih, jika peristiwa itu terjadi di daerah yang masyarakatnya masih kental dengan hal gaib, maka kita pun akan lebih sering mendengar kasus kehilangan uang karena ulah babi ngepet atau tuyul. Namun, jika memang begitu, bukankah seharusnya mahluk-mahluk gaib semacam ini bisa kapan saja mencuri uang dari dalam bank? Secara, seperti yang kita tahu, jumlah uang yang tersimpan di dalam bank tentu jauh lebih banyak daripada yang disimpan mayoritas orang di dalam rumahnya. Nah, kebetulan, pemilik akun TikTok yang satu ini mengaku punya jawaban dari pertanyaan barusan. Pasalnya, tiktokers ini dengan gamblang mengungkap alasan tak terduga. Mengapa babi ngepet maupun tuyul tidak pernah diketahui mengambil uang dari dalam bank? Sontak video itu langsung menjadi viral di media sosial. Sebab, masih banyak orang yang penasaran dengan jawaban secara pasti dari pertanyaan tersebut. Seperti yang dilansir dari akun TikTok, ad papahnya Syarik, unggahan tersebut sudah disaksikan sedikitnya 4,2 juta kali dan disukai lebih dari 90 ribu orang. Dalam video itu, sang pengunggah tampak menunjukkan beberapa tumpuk uang yang dibungkus dengan plastik. Sebelum dibungkus plastik, uang tersebut sepertinya sudah diikat lebih dulu menggunakan beneng. Uang-uang itu pun terdiri dari berbagai pecahan, yang sebagian diletakkan di lantai dan sebagian lainnya disimpan ke dalam sebuah berangkas. Si pemilik akun kemudian menjelaskan alasan mengapa uang di bank tidak pernah dicuri secara misterius atau gaib. Ia pun mengungkap mengapa babi ngepet sampai tuyul tidak pernah bisa mengambil uang yang disimpan di dalam bank. Kemudian, ia mengatakan bahwa berangkas bank pun sebenarnya tidak memiliki penunggu gaib untuk menjaga uang-uang tersebut. Lantas, menurut akun tersebut, alasan dari hal itu ternyata sangat sederhana, yakni karena uang-uang di bank selalu diikat dengan karet atau benang. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan, kalau uang yang ada di dalam bank selalu diberi besi penahan di atas setiap tumpukannya. Menurutnya, cara itu dapat membuat makhluk gaib tidak mampu mengambil uang yang ada di dalam bank. Konten TikTok itu pun langsung menuai banyak komentar dari para warganet. Warganet pun menyampaikan beragam pendapatnya. Ada yang ikut menganalis alasan yang diungkap oleh si pengunggah video. Namun, tak sedikit pula yang membandingkan makhluk gaib dengan koruptor. Terima kasih telah menonton!